Assalamualaikum Hai guys Nah di video kali ini bedanya aku gak mukbang guys Jadi video ini aku bakal jawabin pertanyaan kalian Aku bakal bikin Q&A Jadi sebelum mulai ke videonya Aku mau ucapin makasih banyak buat temen-temen semua Yang udah dukung aku dari nol Sampai sekarang Menurut aku untuk mendapatkan 20.000 subscriber itu lumayan susah banget Yang dibalik itu membutuhkan perjuangan yang lumayan ya guys Kalau ada yang berpikiran Ah kelihatannya enak cuma makan Itu kalian salah Karena aku ya perjuangannya Kayak Kadang makan pedas Walaupun emang suka makan pedas Tapi kadang terlalu berlebihan Kalau buat video dan juga Aku mau ngurus balita 2 tahun Itu yang lagi aktif-aktifnya Dan juga dibalik membuat video itu Pasti ada persiapannya Ya udah saya Pikir ide Besok mau makan apa Masak apa Terus persiapan buat Ya pokoknya kayak gitulah Menurut aku perjuangan untuk dapetin 1000 subscriber aja Itu udah susah banget Karena bukan adiknya Slipgram Ataupun juga bukan orang yang punya followers banyak Jadi bukan orang yang dikenal Kayak gitu guys Alhamdulillah aku ada di 20 subscriber ini Berkat kalian semua Makasih banyak Oke langsung aja Tanpa kelamaan Langsung aja aku memulai pertanyaan yang pertama Pertanyaan yang pertama Aku nyini Jadi pertanyaan pertama ini Lumayan banyak banget Ditanyain di setiap komentar Yaitu Dari LC Kaka umur berapa Nah jadi aku tuh baru umur 20 tahun guys Aku umur 20 tahun Jadi aku kelahiran 2001 Nah udah terjawab ya Pertanyaan yang banyak banget Kalian request Ini anak aku lagi main guys Disini Dan dia gak mau Dan dia gak mau Tampil di kamera Dan pertanyaan yang kedua Yaitu dari Dunia Bang Tony Kak Listi udah nikah Oke jawabannya adalah Ya aku udah nikah Pada tahun 2018 Dan aku menikah Berarti pada umur 17 tahun Dan aku punya anak Umur 18 tahun Sekarang anak aku Umur 2 tahun lebih guys Lanjut pertanyaan yang ketiga Dari Lily Harianti Awal mula kepikiran Bikin konten mukbang Gimana Kak? Oke jadi ceritanya itu Aku tau Youtube itu Udah lama Tapi aku sering nonton Dan tertarik pada Youtube itu Pada tahun 2020 Jadi disitu tuh aku sering banget Yang namanya buka Youtube Nontonin Youtube Sampai seneng sama Konten-konten di Youtube Terus aku tau juga Kalau Youtube itu bisa Menghasilkan income Itu juga pada tahun 2020 Dan aku udah kepikiran Pengen bikin konten Tapi gak tau caranya Dari tahun itu Sampai pada akhirnya Aku nemu videonya Kak Khairunisa Adluna Dan Ririka Jiria Disitu banyak banget Tutorial-tutorial Membuat konten Mengedit Dan segala macem Pokoknya tentang dunia per-Youtubean Disitu lengkap banget Aku belajar dari situ Dan akhirnya Pada tanggal 2 Oktober 2020 Aku memutuskan untuk bikin channel Youtube Dan disitu aku sambil belajar Belajar ngedit Dan lain sebagainya Gimana caranya bisa jadi Youtuber Makasih banyak buat Kak Khairunisa Adlina Sama Ririka Jiria Oh iya aku lupa guys Dan Dan dari awal tuh Aku udah kepikiran banget Buat bikin channel Mukbang Karena aku terinspirasi Dari suatu channel Yang udah terkenal banget Channel Mukbang Dan ASMR gitu Selepas pertanyaan yang keempat Kakak tinggal di mana Jadi aku tuh sekarang Tinggal di Jakarta guys Ikut suami aku Waktu awal-awal aku bikin konten Aku tuh pulang kampung Ke rumah ibu aku Itu di Blora Jawa Tengah Nah disitu tuh aku pulang Karena Supaya anak aku ada yang jagain Saat aku bikin video Karena anak aku kan lagi aktif-aktifnya ya guys Kayak ginilah guys Jadi setelah Apa namanya Setelah aku dimonetisasi Gak lama kemudian Aku balik ke Jakarta Sekarang aku di Jakarta ya guys Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Dari Muhammad Setioko Kak Kalau lepas kerudung Disuruh netizen gitu Mau gak sih? Pertanyaannya agak gimana gitu ya Lepas kerudung Disuruh netizen Terus alasannya apa? Itu kayak gak Gak masuk akal banget Buat aku Ya Tentu aja gak mau ya guys Karena ini tuh udah pilihan aku Dan insya Allah harus istiqomah Udah gitu aja jawabannya Langsung aja pertanyaan selanjutnya Biar gak kelamaan Soalnya ini tuh rewel lagi Dari Satu-satunya tadi Jadi aku tidurin dia dulu Sekarang aku lanjut lagi Dari pertanyaan si Fahafitriah ya Pertanyaannya Pertama bikin konten mukbang Kapan kak? Dan alasan kenapa Milih bikin video mukbang? Jadi itu tadi ya Pertama aku bikin konten Yaitu tanggal 2 Oktober 2020 Dan kenapa aku Milih konten mukbang? Karena menurut aku Konten mukbang itu Yang editannya lumayan simple ya guys Jadi gak membutuhkan Waktu yang lama Jadi bisa aku sambil Ngurus anak Dan juga gak terlalu Pusing lah Untuk memikirkan ide Buat konten apa Jadi dari awal pun Aku udah berpikiran Bercita-cita Pengen bikin konten mukbang Jadi singkatnya kayak gitu Jawabannya Pertanyaan selanjutnya Dari Lia Official Kak perjalanan awal mula Mulai nge-youtube Sampai bisa ikan Gimana sih? Dan berapa lama Dari awal bikin video Sampai bisa dimonet Perjalanan awal mula nge-youtube Ya tadi ya guys Jadi aku pertama upload Tanggal 2 Oktober 2020 Dan aku itu Disetujui untuk monetisasi Pada tanggal 19 Mei 2021 Jadi lumayan lama ya guys Nah jadi dari pertama bikin konten Sampai disetujui monetisasi Yaitu Sekitar 8 bulanan Dan pertanyaan selanjutnya adalah Ini juga pertanyaan yang Pasti banyak Orang yang pengen tau Yaitu Berapa gaji pertama Youtube aku Jadi gaji pertama Youtube aku itu Ada di angka Satu digit Ya sekitar itu Pokoknya berapapun Yang kita dapatkan Kita harus bersyukur ya guys Pertanyaan selanjutnya Kak gimana cara Bagi waktu Antara mukbang Ngurus anak Baris-baris rumah Dan lain-lain Aku bayangin aja Udah ribet banget Nah ini tuh emang bener Keliatannya emang ribet banget Dan aku juga ngerasainya Lumayan ribet Nah jadi Cara bagi waktunya Yaitu tadi Waktu aku Pertama bikin Youtube Kan aku pulang tuh Ke kampung Jadi anak aku bisa Ada yang jagain Yaitu ibu aku Jadi aku bikin konten Terus anak aku dijagain Oleh ibu aku Dan sekarang Setelah aku ke Jakarta Jadi aku semuanya kan Otomatis sendiri Apa-apa sendiri Jadi aku bikin konten Waktu anak aku Mungkin lagi tidur Atau lagi moodnya bagus Jadi bisa aku ajak Bikin konten Dan setelah aku bikin video Kayak gini Terus aku ngeditnya Nunggu anak aku tidur lagi guys Dan supaya juga Anak aku itu Nggak kehilangan Waktu dari aku Jadi tetap bisa Aku ngurus 24 jam Nah itu semua pertanyaannya Udah aku jawab Makasih banyak buat temen-temen Yang udah dukung channel aku Sampai sekarang Pokoknya supporter channel aku Dengan cara tonton video-video aku Makasih banyak Pokoknya masih Makasih-makasih Cuma itu yang bisa aku sampaikan Buat kalian semua Oke mungkin segini dulu Video aku hari ini Makasih banyak buat temen-temen Yang udah nonton video aku sampai selesai Sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye-bye